Hai teman fit, kembali lagi di channel My Fit Daily Dose bersama aku Naomi Lama banget kita gak ketemu, mohon maaf aku baru bisa akhirnya bikin video lagi buat kalian semua Nah jadi ada beberapa hal yang memang harus aku selesaikan seperti kayak ini pindahan rumah Jadi seperti yang kalian lihat tempatnya mungkin berbeda dari yang sebelumnya Lalu juga ada urusan kerjaan sedikit jadi akhirnya kita bisa balik lagi latihan bareng lagi Ya mudah-mudahan di tempat yang baru dengan space yang lebih luas Aku bisa kasih video-video yang bermanfaat buat kalian Dan semakin banyak dari kalian yang makin sadar untuk hidup sehat dan tetap sehat Terutama mulai dari diri sendiri dan juga untuk keluarga Untuk program bulan ini aku akan kasih latihan yang udah banyak banget diminta sama kalian semua Terutama yang nge-DM aku, Kak ayo dong mana-mana videonya, mana videonya sekarang ini videonya Yang belum tau nih video apa ini adalah video atau program untuk yoga kehamilan atau prenatal yoga Nah di program ini dalam sebulan ke depan kan biasanya aku kalau bikin video tuh program ya Jadi sebulan ke depan Buat teman-teman yang baru banget join di MyFit Daily Dose Apa sih tuh program di MyFit Daily Dose Biasanya dalam satu program itu aku kasih tau step by step Mulai dari pemula, mulai dari latihan awal Sampai akhirnya latihan yang fokus untuk kondisi tertentu gitu ya Nah di prenatal yoga ini juga seperti itu Aku akan kasih video-video mulai dari all trimester Lalu kemudian nanti ada video khusus untuk trimester kedua Dan juga video untuk trimester ketiga Kenapa trimester pertama nggak ada, Kak? Nah jadi trimester pertama adalah masa-masa dimana kehamilan itu sangat rawan Untuk orang-orang tertentu Ya jadi gini Mungkin di kehamilan pertama kita sangat amat memang harus berhati-hati Dimana saat kita bener-bener kayak pengen banget gitu ya Mungkin yang sudah menunggu kehadiran sang bayi gitu Tapi kok tiba-tiba keguguran segala macem Nah di trimester pertama itu sebenarnya kalian boleh latihan Bukan nggak boleh Makanya aku kasih latihan yang untuk all trimester Nah latihan all trimester ini aman Jadi maksudnya akan sangat berbeda dengan latihan trimester kedua dan trimester ketiga Bukan berarti latihan trimester dua dan tiga tidak aman Tapi akan lebih fokus untuk kondisi di mana Sang ibu sudah periode atau fase trimester kedua dan trimester ketiga Tentu saja di setiap trimester itu akan berbeda situasi dan kondisinya Ya untuk para ibu itu akan sangat berbeda Di trimester tiga pasti sudah makin besar Sudah makin nafasnya, sudah makin pendek-pendek gitu ya Nah berbeda dengan trimester dua yang masih bisa hore gitu Kayak lebih nyantai, lebih enak buat gerak gitu Nah kadang-kadang di trimester pertama Mostly itu masih kayak morning sick Ada yang muntah-muntah Ada yang masih badan tuh nggak enak atau segala macem Kayak gitu Tapi buat kalian yang di trimester satu Misalnya badannya fit-fit aja gitu Kayaknya ini hamilnya biasa disebut hamil kebo gitu ya Nggak apa-apa latihan Karena latihan itu sangat bermanfaat Kenapa? Karena kalian tuh butuh stamina Jadi ibu pada saat kehamilan itu butuh kekuatan Butuh energi, butuh endurance Jadi itu harus dilatih mulai dari sebelum melahirkan Nggak tiba-tiba pas mau melahirkan berolahraga gitu Itu mungkin sedikit agak terlambat gitu Kecuali kalian memang berencana untuk melahirkan secara sesar Tapi kalau kalian ingin melahirkan secara normal Ada baiknya kalian melatih mulai dari masa kehamilan Dan selain itu juga manfaatnya sangat banyak Apa saja manfaatnya yoga prenatal atau yoga kehamilan Teman-teman lihat dulu disini Oke? Manfaat prenatal yoga itu bisa dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah dari manfaat fisik Kemudian yang kedua adalah manfaat mental Dan yang ketiga adalah manfaat spiritual Oke, yang pertama Kalau kita bahas masalah fisik Tentu saja untuk mempersiapkan kehamilan Yang nyaman, yang enak itu teman-teman butuh banget yang namanya energi Stamina gitu ya Endurance Ini hanya bisa dilatih pada saat kehamilan Manfaat yang pertama dari prenatal yoga adalah Yang pertama untuk membantu tubuh tetap sehat, kuat, dan aktif Jadi artinya stamina-nya tetap terjaga Yang kedua adalah untuk melancarkan sirkulasi darah Karena kalau kita lagi hamil Biasanya kan males, mager gitu ya Nggak mau gerak gitu Jadi kadang-kadang tuh rasanya ada keram disini, keram disana gitu Nah jadi ada pentingnya teman-teman untuk berlatih secara rutin Yang ketiga adalah untuk memperbaiki postur tubuh Karena ketika pada saat kita hamil Bentuk tubuh pasti akan lebih melengkung ke depan Karena perut membesar Ya kan Nah otomatis punggung tuh rasanya suka pegel Terus pinggang suka pegel Dan kita biasanya akan maju badannya ke arah depan Nah ini membuat postur tubuh menjadi kurang baik sesudahnya Yang ketiga adalah untuk meringankan keluhan nyeri pada punggung bawah Panggul dan juga pada pinggang Yang keempat adalah mempersiapkan area pinggul Untuk proses melahirkan dan mengurangi keram Oke sekarang kita bahas dari sisi mental Yang pertama adalah memberikan relaksasi atau ketenangan Yang kedua adalah untuk mengurangi stres dan kecemasan akan hamil dan juga persalinan Ini sering banget jadi momok buat setiap ibu apalagi ibu-ibu yang baru melahirkan Takut ini nanti kalau gini kata orang begini nanti begitu gitu Takutan ketakutan seperti ini biasanya justru memicu stres Dan biasanya stres itu justru berimbas atau memberi pengaruh pada kehamilan Nah jadi untuk mengurangi hal ini Latihan yoga sangat membantu teman-teman untuk bisa lebih relaks Yang ketiga adalah untuk menyeimbangkan hormon Manfaat spiritual Ini gak kalah pentingnya Sangat penting malah Kenapa? Karena ini adalah momen dimana kalian menjalin ikatan yang sangat mendalam dengan bayi kita Mungkin buat teman-teman yang masih baru, baru banget hamil Pada saat kita bergerak dengan ritme yang berulang-ulang gitu Bayi tuh sangat seneng banget Dan dia akan menikmati di dalam tuh rasanya kayak ih seneng gitu, happy gitu Nanti teman-teman bisa rasakan sendiri ketika sudah berlatih secara konsisten Selanjutnya, tools apa saja yang harus dipersiapkan saat kita akan berlatih prenatal yoga Oke, ada beberapa tools yang bisa kalian siapkan Oke, kita bahas satu per satu Yang pertama adalah matras yoga Nah, matras yoga yang digunakan untuk prenatal yoga Boleh dengan ketebalan 5 mm ke atas Jadi, usahakan jangan terlalu tipis banget Yang kayak buat traveling itu terlalu tipis kan Biasanya 1,5 mm Nah, better teman-teman ambil yang di atas 5 Standarnya 6-10 Itu masih oke Kemudian, usahakan untuk bahannya tidak licin Jadi, gripnya saat dipegang yoga matnya itu tidak licin Oke, yang kedua adalah pakaian olahraga Gunakanlah pakaian olahraga yang nyaman Nyaman dalam artian bahannya elastis, karet gitu ya Jangan terlalu ketat Terutama di bagian perut seperti itu Kemudian juga cari bahan yang nyaman Yang dingin Menyerap keringat Jadi, tidak membuat sesak nafas Atau bahannya itu panas gitu Air minum Siapkan air minum pada saat setiap teman-teman olahraga Karena kapanpun kalian merasakan ada kontraksi Atau kalian merasakan ada ketidaknyamanan pada saat olahraga Ada baiknya untuk berhenti sejenak Kemudian istirahat Dan juga minum ya Karena ini sangat membantu sekali Yang keempat adalah yoga block Yoga block akan membantu teman-teman Dalam melakukan beberapa pose di yoga prenatal Terutama pada saat karena kita misalnya perutnya sudah sangat besar Atau sudah semakin besar Untuk menjaga balance Menjaga posisi tubuh Tidak mudah jatuh Dan yang lainnya Itu sangat dibutuhkan yoga block Yang kelima adalah gym ball Atau fit ball Teman-teman mungkin sudah pernah lihat ya Bentuknya seperti apa Nah, jadi Gym ball ini biasanya digunakan oleh ibu-ibu hamil Yang memasuki trimester ketiga Karena gym ball ini akan membantu untuk mengurangi tekanan panggul, punggung, dan juga tulang belakang Kemudian juga untuk memperbesar diameter panggul Jadi ini sangat membantu untuk membuka otot panggul dan menguatkan otot pelvic Nah, nanti kita juga akan latihan dengan gym ball ini Untuk ukuran gym ball sendiri, diameternya seberapa besar Itu biasanya dipengaruhi oleh tinggi badan si ibu Jadi memilih gym ball itu juga harus memperhatikan tinggi badannya kita Karena panjang kaki ke bawah, setiap orang pasti berbeda-beda sesuai dengan tinggi badannya Untuk spesifikasinya, tinggi badan berapa, diameternya berapa Teman-teman bisa lihat di sini Yang keenam adalah kursi Jadi latihan prenatal yoga itu bisa dilakukan berdiri Bisa dilakukan duduk di kursi Bisa lakukan duduk di gym ball Ataupun duduk di yoga mat Nanti kita akan juga latihan di kursi Tapi aku mau kasih tau dulu, kursi seperti apa yang harus digunakan untuk ibu-ibu prenatal yoga Kursi yang sebaiknya digunakan untuk ibu hamil saat melakukan prenatal yoga adalah kursi yang seperti ini Jadi kursi yang kakinya 4 Dan kakinya itu tidak boleh roda Jadi kaki kursinya jangan yang licin Di bawah kursi, kalau misalnya teman-teman takut, boleh gunakan yoga mat Kemudian yang selanjutnya adalah Kursi yang baik digunakan oleh ibu hamil adalah kursi yang memiliki sandaran Jadi di belakang itu harus ada sandarannya Dan sandarannya yang tegak Tidak miring ke belakang Atau sandaran yang santai Tapi sandaran yang tegak Kenapa? Karena ini sangat dibutuhkan untuk kita pegangan Hal ketiga yang harus dipertimbangkan saat memilih kursi adalah Ketika kita duduk, lutut berada di ujung kursi Artinya bahwa telapak kaki itu tidak menggantung Tapi telapak kaki harus menempel ke lantai Jadi itu akan membantu untuk ibu-ibu hamil agar lebih safe Agar lebih aman pada saat berlatih menggunakan kursi Alat yang ketujuh yang digunakan pada saat prenatal yoga adalah guling dan bantal Jadi teman-teman bisa mempersiapkan guling dan bantal Nanti kita akan menggunakan bantal dan guling ini untuk posisi-posisi tertentu Terutama buat kita yang sudah masuk di trimester 2 atau trimester 3 Ketika perut sudah semakin besar Guling dan bantal akan membantu kita untuk mencapai gerakan tertentu Ataupun untuk membantu kita saat kita tidak dapat meraih gerakan tertentu Dan ini akan membuat sangat nyaman Terutama di bagian panggul Selanjutnya, sebaiknya latihan yoga prenatal itu dilakukan berapa kali seminggu Aku menyarankan teman-teman untuk berlatih yoga sebanyak 2-3 kali seminggu Berapa lama waktu olahraganya dalam 1 kali Itu bisa disesuaikan 15 menit, 30 menit, ataupun sampai sejam itu oke-oke saja Sesuaikan dengan kondisi tubuh Kalau rasanya lagi berat banget, capek banget, istirahat juga tidak apa-apa Nanti kita akan ada gerakan latihan yoga di tempat tidur Untuk ibu hamil Jadi jangan khawatir ya Nanti kalian tinggal sesuaikan kondisi kalian pengen latihan yang kayak gimana Ada nanti yang buat latihan, aduh punggung pegel Nah itu ada Buat relaksasi bahu, leher, segala macam itu juga ada Oke, jadi stay tune terus di channel My Fit Daily Dose Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu Atau kasih tau teman kalian yang lagi hamil Eh ikutan di My Fit Daily Dose Karena ada program untuk prenatal yoga Oke, dalam sebulan ke depan aku akan sharing video-video latihan olahraga prenatal yoga Mulai dari beginner Seperti yang sekarang, ini persiapan sebelum kita latihan prenatal yoga Apa saja yang teman-teman harus ketahui Nanti aku juga akan share gerakan-gerakan apa saja yang sebaiknya dihindari oleh ibu-ibu hamil Ya, nah jadi kalian yang baru banget hamil Baru banget lihat channel My Fit Daily Dose Langsung subscribe ya Dan like videonya, komen di bawah juga boleh Kak, aku lagi hamil masuk trimester berapa, masuk trimester berapa gitu Jadi, akan sangat banyak latihan-latihan yoga yang sangat bermanfaat buat kalian Pertanyaan selanjutnya Jam berapa ya kak boleh berlatih yoga prenatal? Tidak ada patokan jam berapa harus dilakukan Lakukan senyamannya teman-teman Lakukan sesuai dengan waktu yang kalian punya Kalian pengen pagi, siang, sore, malam sebelum tidur pun gak apa-apa Karena yoga prenatal adalah yoga yang sangat gentle Yoga yang pelan, yang memang tidak akan membahayakan kondisi tubuh Atau mengganggu jam tidur Justru dengan kalian berlatih yoga akan membantu tidurnya lebih pulis Lebih enak, lebih nyaman So, itu tadi hal-hal yang perlu kalian ketahui Sebelum kalian memulai latihan prenatal yoga Terutama buat kalian yang pemula I see you in the next video Kita akan latihan bareng-bareng Stay healthy and fit Bye-bye Mua